Intro Pemirsa Dinas Kesehatan Kota Banjirmasin menggelar vaksinasi kepada ex-orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di rumah singgah Baiman. Dengan total yang divaksin ada 61 orang mantan pasien RSJ Sambanglihung serta karyawan rumah singgah. Puluhan penghuni rumah singgah Baiman milik dinas sosial menjalani vaksinasi COVID-19 dari program pemerintah, di dalamnya termasuk puluhan ex-pasien RSJ Sambanglihung atau orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Total ada 61 orang target menjalani vaksinasi termasuk karyawan atau petugas rumah singgah. Menurut Kepula Dinas Kesehatan Kota Banjirmasin, Mahlir Yadi mengatakan vaksinasi dilakukan memang untuk kelompok khusus di mana mereka yang mengalami gangguan fisik dan mental, rentan dan mudah terkena virus jika tidak gelindungi dengan target 1.000 ODGJ untuk divaksin. Hal ini sesuai dengan program pengendalian COVID yang mana harus menjadi perhatian dalam mendapatkan vaksin. 21 orang mantan ODGJ yang kemarin dirawat di Sambanglihung yang sementara stay di sini sambil menunggu jemputan berangkali dari keluarga. Dan ini kelompok gangguan mental yang harus menjadi perhatian serius juga buat kita karena mereka memiliki hati yang sama untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi terima kasih pada Dinas Sosial dan pengelola rumah singgah yang memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi ini. Ini kita menjadi lancar akhirnya. Nah sehingga sasaran kelompok khusus ini memang sudah diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Ini kali yang kedua kita laksanakan untuk ODGJ dan kita akan terus melampasinnya sambil mendata dengan target kita sebenarnya 1.000 ODGJ dan ini baru kali yang kedua untuk kita laksanakan dan terus akan kita laksanakan. Selain itu Mali juga mengucapkan terima kasih kepada rumah singgah yang sudah memberikan fasilitas.